Medical check-up itu sangat dianjurkan ya, karena berdasarkan tujuannya sebetulnya kita untuk mencari atau mendeteksi secara awal kelainan-kelainan maupun gangguan fungsi pada sehatan tubuh kita. Terdaruh mana ya? Bapak izin maaf sebelumnya saya sampaikan ya, usianya belum 45 tahun. Iya belum. Dari Satkar Ma Besal ya? Betul. Ijin maaf Bapak sebelumnya, ini kalau dari Satkar Ma Besal, belum 45 tahun harusnya di Satkar ijin. Siap, di Satkar Ma Besalnya ijin. Untuk ke RSAL, itu di atas 45 tahun untuk Satkar Ma Besal ijinnya. Oh gitu, saya berarti ke Satkar Ma Besal? Ke Satkar Ma Besal. Ijin Bapak kami kembalikan ya, ijin ya. Terima kasih Ibu. Ijin maaf Bapak. Iya terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Eh, Kang Omel lagi ngapain? Mau Urikes rencananya akhir RSAL, cuma saya salah katanya. Lo salahnya kenapa? Ke Satkar Ma Besal, umur saya masih 38 tahun. Iya ini makanya. Terus balik dong? Balik. Iya. Mbak Sofrina, ngapain? Saya mau Urikes juga. Urikes-nya rumah tadi. Oh, teman saya Urikes-nya Urikes gini ya, tak mau men. Jadi di sini ya? Iya, sebetulnya. Selamat pagi ya? Iya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, dok. Pagi. Ijin. Ijin, dengan serta Sofrina Dispenal. Ijin, dok, saya mau tahu dong mengenai MCU itu apa? Oh, iya. Bahasa Brina mau tahu tentang MCU. Ayo kita lihat ke ruang dari penerja. Ayo. Saya mau nanya nih, apa sih MCU itu? MCU itu merupakan sebuah sistem pemeriksaan uji kesehatan dan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk mendapatkan status kesehatan daripada personil angkatan laut. Urikes juga nanti sebagai pertimbangan ke depan untuk perencanaan daripada penugasan maupun misalnya promosi jabatan dari personil angkatan laut. Kemudian untuk alurnya atau tahapannya apa saja yang harus dilalui untuk melaksanakan Urikes atau MCU itu? Untuk alur sendiri, jadi biasanya personil angkatan laut yang akan melakukan Urikes itu, dia terdaftar lebih dahulu. Lalu dia masuk ke alur pemeriksaan lanjutan untuk pemeriksaan kesehatan. Untuk pemeriksaannya sendiri, kita ada dua bagian. Yang pertama di lantai bawah dan yang kedua ada di lantai atas. Untuk di lantai bawah, setelah dia melaksanakan administrasi, maka pemeriksaan selanjutnya adalah pengambilan sampel darah. Nah, untuk sampel darah ini memang ada persiapan kuasa. Biasanya kita berikan informasi kepada peserta untuk melaksanakan kuasa pada jam 22 di hari sebelumnya. Nah, setelah dia pengambilan darah, dilanjutkan dengan pemeriksaan USP. Setelah dilakukan pemeriksaan USP, maka pasien diperkenalkan untuk pengambilan sampel urin. Setelah pengambilan sampel urin, pasien dipersilakan untuk mengkonsumsi makanan yang sudah disediakan, guna nanti untuk pemeriksaan gula darah dua jam setelah makan. Nah, setelah itu selesai semua, baru dilakukan pemeriksaan lanjutan di lantai atas. Untuk di lantai atas sendiri, kami punya beberapa pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan untuk mata. Pemeriksaan mata itu ada pemeriksaan tonometri untuk tekanan bola mata, maupun refraxometri untuk menilai visus mata. Selanjutnya juga ada pemeriksaan slip lamp, untuk menilai kondisi di dalam bola mata itu sendiri. Selanjutnya ada pemeriksaan gigi, berupa pemeriksaan oral diagnosis gigi yang dilakukan oleh dokter gigi. Kemudian ada lagi pemeriksaan untuk THT. Untuk THT ini ada pemeriksaan yang namanya pemeriksaan titik, yang melakukan untuk digunakan alat. Kemudian ada juga pemeriksaan audiometri untuk menilai pendengaran daripada peserta atau personil TNI yang melakukan periksaan. Selanjutnya dilakukan juga pemeriksaan bedah. Pemeriksaan bedah dilakukan mulai dari kepala, leher, kemudian dada, abdomen, lipat paha, kemudian selamin untuk memeriksa mungkin adanya paripokel, kemudian hemoroid, dan adanya parisek. Selanjutnya pemeriksaannya adalah pemeriksaan penyakit dalam. Penyakit dalam itu ada pemeriksaan untuk tinggi badan dan berat badan, sehingga nanti dia mendapatkan stafkes daripada berat badan yang idealnya. Kemudian pemeriksaan paru dan jantung menggunakan stafespo. Juga pemeriksaan abdomen menggunakan stafespo. Nah setelah itu bergeser ke sebelahnya, ada pemeriksaan untuk ronsan atau X-ray. Untuk X-ray ini kita harapkan kita bisa mendapatkan gambaran tentang kondisi kesehatan paru-parunya, dan juga bisa melihat kondisi apakah ada pembesaran jantung atau tidak. Kemudian ada pemeriksaan EKG sebelum melaksudkan treadmill, dan juga tentunya di tempat ini ada pemeriksaan treadmill. Untuk pemeriksaan treadmill sendiri, kita punya dua unit, kemudian ada satu orang dokter jantung, di mana dia akan memberikan asesmennya atau penilaian mengenai hasil treadmillnya. Apabila ditemukan sebuah kelainan, tentunya dokter jantung akan merekomendasikan untuk pemeriksaan yang lebih jauh, apakah dengan pemeriksaan CT scan, kardia, atau bahkan mungkin dengan pemeriksaan lainnya. Kemudian setelah dari sini ada pemeriksaan sarap. Untuk pemeriksaan sarap itu adalah penilaian tentang motorik, sensorik, maupun refleks-reflex dari fisiologis personil yang diperiksa. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan spirometri. Virometri ini untuk melihat bagaimana kemampuan daripada fungsi paru-parunya. Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan nurikes tadi, telah dilalui, maka selanjutnya personil tersebut harus melakukan pemeriksaan gula darah 2 jam setelah kuasa. Sehingga dia harus kembali ke bawah untuk diambil gula darahnya. Selanjutnya, prosesnya telah selesai dan berkasnya dikembalikan kepada admisi di depan. Kemudian dok, fasilitas apa yang dimiliki oleh MCU dari rumah sakit, RSAL, Minto Harjo ini sendiri? Urikes di rumah sakit Angkatan Laut Minto Harjo ini merupakan pemeriksaan yang sifatnya spesialistik. Sehingga memang dokter-dokternya yang memang berkerja di sini atau bahkan di sini adalah dokter-dokter spesialis. Tentunya, fasilitasnya tentu kita sesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan yang dibutuhkan para spesialistik ini. Mulai dari bawah, misalnya untuk laboratorium, kita sesuaikan dengan pengambilan sampelnya, ada tabungnya, kemudian ada tempat pengambilan sampelnya, serta petugasnya yang sudah standby biasanya dari jam 6 pagi. Nah, kemudian untuk pemeriksaan USG. Nah, USG kita juga memiliki dokter spesialis radiologi yang selalu standby setiap hari untuk pemeriksaan radiologi. Tentunya ada sarana USG yang speknya disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan USG. Ya, misalnya yang dibutuhkan adalah pemeriksaan USG tiroid, USG payudara, maupun USG abdomen. Kemudian kita juga selain punya sarana itu tadi, alat kesehatan penunjang tadi, kita juga punya sarana ruang makan yang mungkin tadi bisa kita lihat ya. Ada tempat meja untuk hidangan dan maupun tempat untuk menyantap makanannya. Selain daripada itu, sarana yang lain adalah kamar mandi untuk penampungan urin, ya, kemudian ada ruang tunggu di lantai bawah, baik itu untuk pejabat maupun yang mempejabat. Selanjutnya di lantai dua, kita punya sarana, prasarana, atau alat kesehatan lain seperti di ruang mata itu kita punya refraktometri, tonometri, kemudian ada juga pemeriksaan slit lamp untuk pemeriksaan mata. Nah, untuk di THT sendiri yang kita punya adalah pemeriksaan audiometri, ya, alat audiometri kita punya satu unit untuk pemeriksaan. Dan untuk yang lainnya di atas ada spirometri, kemudian EKG atau elektrokardiografi, serta X-ray atau ronsendada, dan tentunya alat treadmill yang kita punya ada dua unit di sini, ya, seperti itu. Selanjutnya, URIKES MCU itu sendiri, baiknya dilaksanakan kurun waktu dalam satu tahun itu berapa kali? Jadi untuk URIKES itu sebetulnya dianjurkan secara berkala atau secara rutin adalah satu tahun sekali. Namun, kita harus paham bahwa hasil URIKES itu ada validasinya, jadi ada expired-nya, ya. Jadi kalau untuk URIKES berkala itu, dia berlaku kurang lebih enam bulan. Sehingga misalnya ada kepentingan dari personil, misalnya untuk pendidikan, apakah dia mau menikah, atau mungkin mau mendapatkan promosi jabatan tertentu, atau barangkali dia berasal dari satuan operasional untuk penugasan dalam dan luar negeri, maka kita bisa melakukan yang namanya URIKES waktu. Jadi URIKES waktu itu adalah URIKES yang dilakukan di luar masa validasi atau berlakunya URIKES berkala. Itu untuk prajurit TNI itu sendiri, ya, dok, ya. Selain itu, kalau untuk masyarakat umum, baiknya melaksanakan URIKES itu seperti apa, dok? Untuk masyarakat umum tentunya sama, ya. Bahwa pemeriksaan medical check-up itu sangat dianjurkan, ya. Karena berdasarkan tujuannya, sebetulnya kita untuk mencari atau mendeteksi secara awal kelainan-kelainan maupun gangguan fungsi kepada sehatan tubuh kita. Nah, tentu dianjurkan, ya, setahun sekali, ya. Kecuali memang misalnya dia punya faktor resiko yang berbahaya, ya. Tentunya pemeriksaan kuriktesnya boleh lebih sering daripada setahun sekali, ya. Apakah bisa dilakukan enam bulan, atau mungkin bahkan beberapa kasus tertentu bisa dilakukan sekitar tiga bulan sekali, ya, untuk kasus-kasus tertentu. Ya, namun kalau secara reguler tetap dianjurkan satu tahun sekali. Apa sih perbedaannya MCU URIKES di RSAL Minto Harjo dengan yang ada di kotama-kotama masing-masing ini, dok? Saya akan menjelaskan bahwa menurut perkasal, ya, di tahun nomor 12 tahun 2002 saat itu, ada yang namanya RIKESUM, atau pemeriksaan kesehatan umum, ya, maupun pemeriksaan spesialistik. Nah, di kotama-kotama itu, sebagian besar merupakan pemeriksaan URIKESUMUM, ya, pemeriksaan URIKESUMUM yang dilakukan oleh dokter umum, dokter gigi, atau paramedis, ya, atau dia misalnya radiografer, atau dia analis untuk pengambilan darah. Nah, namun biasanya mereka juga ditunjang oleh pemeriksaan penunjang sederhana, ya, bisa itu ronsen, ya, atau radiologi, bisa juga EKG, ya, dan laboratorium. Nah, bedanya dengan yang kita punya, bahwa yang kita punya adalah pemeriksaan kesehatan spesialistik atau subspesialistik. Ya, karena yang bertugas di sini sudah terintegrasi, ya, ada dokter spesialis yang terdiri dari dokter mata, dokter THT, dokter bedah, dokter penyakit dalam, kemudian dokter jantung, dokter radiologi, dokter saraf, bahkan ada juga dokter jiwa, ya, sehingga inilah yang membedakan kita. Nah, kemudian kita juga didukung oleh alat-alat diagnosi khusus, ya, contoh misalnya ada USG, ada EKG, ada X-ray, kemudian bahkan kita ada CT scan, ya, misalnya pada pemeriksaan CT scan kardiak, dan bahkan ada hiperbarik untuk pemeriksaan test toleransi oksigen. Nah, ini yang membedakan kami di RSHL dengan mungkin yang di kotak-kotama-kotama, ya, seperti itu. Untuk medical check-up atau urikes ini sendiri, dok, apa yang membedakan antara prosesnya yang pria dan wanita? Nah, kebetulan saya punya staff nih, ya, biar seorang kual, mungkin dokter Rizka bisa menjelaskan secara detail apa yang membedakan pemeriksaan MCU pada lelaki dan pada wanita. Mbak Katrina mau tahu perbedaannya? Boleh dong. Nah, jadi di sini yang membedakan urikes pria dan wanita adalah pemeriksaan pap smear ini. Mengapa? Jadi pada urikes rutin di usia yang lebih dari 35 tahun, itu ada pemeriksaan, pembahan pemeriksaan pap smear dan ada pemeriksaan off-skin. Dimana kalau pemeriksaan pap smear itu yang harus kita persiapkan dulu sebagai koal ataupun PNS wanita adalah pertama, sudah menikah atau sudah pernah melakukan hubungan. Kemudian yang kedua, wanita ini dalam kondisi tidak sedang menstruasi. Ketiga, puasa hubungan dulu. Kurang lebih tiga hari baru kita bisa melaksanakan pemeriksaan pap smear. Dan yang terakhir, bisa juga koal atau PNS yang sudah menopos juga bisa ada hak untuk melakukan pemeriksaan pap smear. Karena itu penting banget. Terutama buat seluruh personil TNI yang wanita. Itu aja sih. Itu bagi yang sudah menikah saja ya dok ya? Iya, betul. Karena kan pemeriksaannya area-area yang termasuk sensitif ya. Jadi memang dikhususkan buat yang sudah melakukan hubungan. Baik, terima kasih dok atas informasinya. Semoga membantu untuk saya dan juga yang lainnya. Terima kasih telah menonton!